Dari awalnya ketolong Pak Surya sudah menegaskan adanya Nasdem bahwa Nasdem 100% mendukti pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi Nasdem gabung dalam pemerintahan, itu pem ya kita. Kita gabung dalam pemerintahan, bahkan kita juga partai yang pertama memberikan ucapan selamat ke Pak Prabowo. Ucapan selamat dibalas dengan kedatangan Pak Prabowo. Dan Pak Surya juga sudah berkali-kali ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi soal dukungan terhadap pemerintah itu belum. Nah terkait dengan Kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam pemerintah Pak Surya, ini soal etika aja dan kepantasan aja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2014 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah karena itu, secara etika tentu Nasdem tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo-Pak Gibran untuk mengisi komposisi di Kabinet. Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi kos-kos yang ada di Kabinet. Jadi sekali lagi, ini lebih kepada soal etika dan kepantasan aja. Karena memang Nasdem bukan partai pendukung. Sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal Kabinet, rasanya kurang pas lah kan. Minta ini, minta itu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah. Kita lebih di posisi tahu diri. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.